Kelas pagi, kelas pagi Oke, selamat pagi, saya Gunawan Kita bakal bikin tips and trick memaksimalkan salah satu fitur yang ada di kamera DSLR Di semua kamera DSLR, ada fitur sebenarnya yang bisa mengangkat hasil foto kalian di bagian shadow Jadi, kalau kalian mau tret di suasana ruangan atau kondisi cahaya yang kurang menguntungkan Kalian tidak membawa lampu, tidak membawa reflektor, tidak membawa aksesoris untuk mendukung foto kalian Kalian bisa menggunakan fitur tersebut Di tiap kamera punya fitur yang sama, namanya berbeda-beda, tapi sebenarnya hasil fitur itu sama Ini ada tiga merek kamera yang berbeda, kita bisa cek Kamera Nikon itu nama fiturnya itu Active Delighting disini Lalu kita pilih disini ada Auto, Extra High, High, Normal, Low, Off Kalau di kamera sana ada yang mana? DRO, Garis Miring, Auto, HDR Ini ada tiga pilihan, nah ini ada Off, ada HDR Auto, ada HDR UR Level ini bisa disesuaikan, bisa diganti, dinaik turunkan angkanya Kalau di kamera Canon, kita pilih Auto Lighting Optimizer Disini ada Strong, Standard, Low, sama ini Disable Off Kita coba fitur-fitur tersebut untuk bikin fotonya dan hasil gambarnya seperti apa? Ketika fitur itu diaktifkan dan di nonaktifkan, apa perbedaan gambar yang bakal terjadi? Oke, sekarang kita coba bikin fotonya Di kamera ini, nama fiturnya Auto Lighting Optimizer Nah disini kita Off-in dulu, disini kita pencet Oke, kita coba foto Satu, dua Lalu kita coba pakai yang Strong Oke, lihat Satu, dua Nah, bisa kita lihat seperti apa Di bagian shadow-nya sini Kita lihat di gambar satunya Ini lebih terang daripada ini Oke, di kamera lain Nama fiturnya itu DRO Garis Miring Auto HDR Coba nanti kita pakai yang ini Off Oke, satu, dua Apa perbedaannya dengan yang ini, DRO Level 5 Oke, satu, dua Oke, ini yang kita matikan Ini kita nyalakan Kita pakai kamera ini Lalu kita pilih Active Day Lighting Kita matikan dulu Gimana hasilnya Satu, dua Oke, kita pindah ke Extra High Seperti apakah hasil fotonya Ini yang fitur tadi diaktifkan Setidak diaktifkan Terasa banget ya Seperti itulah Nah, jadi kalau teman-teman sebenarnya Bikin foto Di kondisi cahaya yang seperti ini Jadi ada Mas Reza dengan baju hitam Topi hitam Lalu latar belakangnya lumayan gelap Tidak ada cahaya pendukung Cahaya cuma datang dari sisi depan Objek, itu fitur ini bisa dimanfaatkan Dan sesuaikan sesuai seleranya masing-masing Kalau mau fotonya seri yang lebih kelihatan Bisa diaktifkan Mau pakai yang tadi Levelnya mau standar Mau low, mau high Atau seperti apa Itu nanti bisa diukur sendiri Dengan kondisi cahaya sekitarnya seperti apa Yang kedua, mempermudah Ketika teman-teman Tidak bawa lighting Tidak bawa diffuser Untuk mengisi bagian-bagian yang gelap Perlu diangkat itu Fitur ini bisa diaktifkan Dan itu sangat membantu Oke, terima kasih Sekian tips and trick dari Kelas Pagi Jangan lupa subscribe, like, komen, youtube channel Kelas Pagi Dan share Jangan lupa juga follow instagram Kelas Pagi Jakarta Untuk update info-info terbaru dari Kelas Pagi Bye-bye